Sementara itu belasan bus antar pulau di Lombok Timur, Nusa, Tenggara Barat dirusak seratusan orang. Sebagian korban mengungkapkan bus mereka dilempari sesama sopir angkutan umum karena masih melayani penumpang saat aksi mokok sopir angkut berlangsung. Polisi pun segera menyediki kasus mengurusakan ini. Pasca kenaikan harga BPM, para sopir angkutan umum di Lombok Timur menuntut kenaikan tarif bus jurusan Lombok Timur ke Mataram menjadi 10.000 rupiah dari tarif sebelumnya 8.000 rupiah. Namun tuntutan ini belum ditangkapi pemerintah setempat. Dari Kupang dan Lombok, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.